Halo teman-teman saya rencana memasang blow off tempatnya disini teman-teman disini satu setelah intercooler ya pipa masuk ke tolter body dan sebelum sesudah turbo ya sesudah turbo sebelum intercooler kita pasang satu jadi dua teman-teman lubangnya rencana sih mau pasang blow off nya dua teman-teman tapi saya coba dulu satu dan teman-teman ini kertas untuk menggancal ya ketinggiannya 28mm sekitar hampir 3 cm disini 28mm teman-teman 28 milimeter juga nah maksudnya menggancal 28mm agar waktu dipasang ini teman-teman nah seperti gini ini baut bisa terbuka teman-teman jadi saya membuatnya dari bahan galvanis teman-teman dari pipa air ini pipa air ini satu buah elbow ini semua sudah ada dratnya ada drat nah sesudah terkunci ini ketinggiannya saya buat 5 cm sesudah terkunci habis ketinggian ini dari elbow ini ya teman-teman ya jadi seperti gini bentuknya ntar kita setel pengelasannya supaya lurus tegak lurus seperti begini dan ini blow offnya ya nanti terpasang di dalam grill di dalam grill di dekat klekson ya teman-teman ya seperti gini yang untuk ngeluarkan suara hadap ke dalam karena kalau hadap luar nanti masuk air teman-teman kalau hujan jadi kita hadap ke dalam seperti gini jadi bunyinya cing 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 nah untuk hostnya saya beli selang ini teman-teman 35 mm dalamnya ini ukurannya 35 mm saya cari hostnya gak ada saya beli aja selang tebal ini 35 mm nah teman-teman cara membuatnya biar saya jelaskan sedikit ya saya pun masih belajar dan bukan seorang ahli ya mana tahu informasi saya berguna nah saya biasa membuatnya kemarin seperti gini teman-teman pertama ini galvanis saya ukur dulu ketinggiannya ini saya buat kardus untuk mengganjal supaya setelannya gak lari-lari ya teman-teman 28 mm udah terus galvanis ini saya dudukkan di atas gini berarti kan kekurangan ipa ya untuk nyambung ya teman-teman jadi saya masukkan karton ini teman-teman masukkan karton ini ya kita lakukan penyetelan teman-teman dibuat bulat dulu karton dibuat bulat penyetelannya digunting sampai dapat dudukannya kira-kira udah mirip kira-kira udah mirip gini teman-teman karton ini kita cetak ke paralon teman-teman paralon satu inci dicetak digaris nah udah digaris kita potong ini paralon bentuknya bentuknya ya sama ya pertama di paralon dulu kita buat di paralon kita kikir ukir ukir semua kira-kira udah mirip udah mirip udah bisa ini baru kita cetak ke galvanis pipa air ini teman-teman nah ini cara cetaknya ini teman-teman kira-kira beginilah nanti kita spidol cetakan baru kita kikir pakai gerenda kita potong pakai gerenda kira-kira mirip pas udah baru kita pasang kemari teman-teman kita cocokkan terus dicocok-cocokkan terus deh pokoknya sampai dia kira-kira hampir mirip teman-teman ya nah kita harus dua kali cetak pertama pakai karton dulu cetak ke paralon kita bentuk lalu cetak ke besi galvanis ini teman-teman supaya kita gak habis bahan terus kerja gak berulang nah seperti gini bentuk ya teman-teman sesudah dilas nanti lurus saya buatnya bisa bongkar pasang semua teman-teman ini galvanis dikunci ya kalau kita gak mau pakai atau pressure blow off bocor kita bisa tutup teman-teman nah ini dikunci ini belum selesai teman-teman ya belum fix karena disini saya masih harus buat drag kalau blow off terjadi kebocoran disini ya contoh ya terjadi kebocoran blow off apa saya punya drop ini solusinya ditutup saya harus buat drag lagi disini karena ketinggian yang pastinya belum saya ukur benar teman-teman tapi saya hanya taksir kemarin 5 cm 5 cm sudah cukup teman-teman saya harus drop drag lagi nah contoh kalau saya gak mau pakai lagi teman-teman saya buka ini ya ini dibongkar pasang nih teman-teman jadi kita gak merusak posisi turbo maksudnya yang paling pipa ini doang aja nah ini kelas ya teman-teman contoh saya gak mau pakai lagi mengganggu ya kan saya pakai dock ini aja kita kasih silikon aja silikon dikit mencegah kebocoran kita drag ini teman-teman nah tutup jadi kan efesien teman-teman kapan kita mau pakai blow off lagi kita pasang lagi kapan bosan kita buka atau blow off rusak kita buka teman-teman ya kira-kira saya memilih tempat pemasangannya disini teman-teman dengan ukuran pipa satu inci pakai galvanis punya dan ketebalan galvanis ini pipanya 2,8 mili yang paling tebal saya udah tanya 2,8 mili terus kalau teman-teman mau udah fix pemasangannya jangan lupa dikasih silikom sini teman-teman supaya mencegah kebocoran pressure karena dari drat-drat ini bisa bocor pressure juga teman-teman kira-kira begitu dulu ya teman-teman ntar saya bawa pigi last dulu ntar kita sambung lagi teman-teman nah teman-teman ini tadi udah kita last ya teman-teman bentuknya seperti gini ya lumayan teman-teman tapi ini bukan last arkon teman-teman ini last biasa listrik ya boleh lah teman-teman nah ini ya teman-teman ya udah terbentuk nah kalau kita gak mau pasang blow-off teman-teman ini karena docknya kita tutup aja kasih lem silikon serap oke nah kalau kita mau pasang blow-off ini aja teman-teman saya tuntuin kita pasang kita kasih lem silikon dulu teman-teman terus kita pasang pasang ini teman-teman pasangnya ntar kalau udah fix kita kasih lem agar tidak potong teman-teman kira-kira begini nah blow-off nya seperti gini teman-teman ntar kasih host baru ini baut kita pasang kemari teman-teman ini baut kan bisa masuk ya udah ukurannya ini terpasang sudah ini kalau kita mau pasang sebelah sana teman-teman ini biasanya sebelah kiri kalau turbo ngadap sebelah kanan nah kalau kita mau pasang sebelah kanan atau tidak mau pakai apa kita tutup dock teman-teman sap kasih lem silikon nanti kalau memang apa ini ya pakai dock ini kalau mau pasang blow-off kita tinggal pilih mau sebelah mana tentu aja teman-teman nanti kita kasih lem nah ini block off nya gini nanti kasih house teman-teman berarti dua tinggal mau pasang sebelah mana teman-teman pilih nah ini sini 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 oke teman-teman ini hanya informasi apakah sesuai dengan ekspetasi hasil kerja dan suara yang dihasilkan blow-off kita belum tahu teman-teman ya oke lah teman-teman ya teman-teman pipa turbo nya udah saya pasang semua ya ke mobil ya teman-teman ya nah disini teman-teman ya lihat ini udah saya kasih dock sementara mobil bisa hidup dulu belum pasang blow-off nya ya teman-teman saya buat posisinya dan rencana letaknya dulu nah disini satu lagi teman-teman saya dock dulu tadi supaya mobil jalan nah ini teman-teman ya karena saya belum buat deratnya ini jadi belum bisa saya pasang teman-teman halo teman-teman disini saya mau menjelaskan ya teman-teman ya disini kan saya pakai pipa air ya galvanis satu inci ya teman-teman ya dipasang terat untuk nyambung kemari teman-teman jadi ini house ini kan 35 mili teman-teman kalau di leher apa ini di dudukan blow-off ini ngepas lah ada 35 mili teman-teman ngepas dia ya nah jadi kalau yang dipipa air ini satu inci dia apa longgar teman-teman gini nah longgar jadi saya ambil paralon ini teman-teman dibakar dipanasin dimasukin kemari dimasukin terus kita ukur mau berapa senti kita ngambilnya nah sudah masuk gini kan ini ya teman-teman sudah masuk gini ini sudah masuk gini kan nanti kita kikir kikir teman-teman kikir ditipising sampai ngepas dengan ini kira-kira sudah ngepas di amplas di amplas dicuci teman-teman pakai amplas sampai bulat lagi dimasukin kemari nah seperti ini teman-teman nah kalau ini sudah ini sudah saya pasang apanya paralonnya teman-teman sudah saya gosok tadi saya lupa ngasih lihat teman-teman jadi ini sudah terpasang sudah ngepas teman-teman seperti gini gini ya udah ngepas tinggal masuk blow off ini blow off masuk tinggal kita claim 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 gitu teman-teman ya masukannya atau teman-teman mau seperti saya ya kayak gini teman-teman kita kikir ya paralon ini yang ada di pipa satu inci ya kita kikir sampai bulat bisa masuk ke host nya yang 35 ml kikir dulu teman-teman udah kikir nah kira-kira udah bisa dia masuk teman-teman seperti gini ini kan dia udah mulai masuk ya teman-teman ya jangan kikir lagi kita amplas amplas teman-teman ini kita amplas sampai bulat gini teman-teman nanti kalau udah bulat digosok sampai bulat teman-teman baru kita masukkan kemari kluk 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 gitu sip gitu cara teman-teman teman-teman udah bulat kita gosok masukkan teman-teman kita masuk masuk ya teman-teman udah masuk nih teman-teman ini teman-teman udah jadi tinggal pasang blow off mantap halo teman-teman kita mau pasang blow off ini teman-teman docknya saya last baut teman-teman supaya kita bisa mengunci membukanya gampang kemarin belum saya last buat kuncian ya teman-teman nah kita pasang sebelah sini teman-teman prakteknya seperti gini ya kita buka dulu docknya nah ini teman-teman kebuka docknya inilah letak yang akan kita pasang blow off lanjut teman-teman kita buka baut 12 yang disini supaya elbow nya bisa berputar saat dikunci nah ini teman-teman contoh kita tes dulu teman-teman kayak gini teman-teman jadi kita kasih lem dulu teman-teman karena udah fix udah kita setel nah teman-teman kita kasih lem silikon sedikitnya baru kita pasang elbow nya teman-teman udah terpasang teman-teman ini teman-teman lanjut kita pasang yang bagian atas teman-teman 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 udah terpasang tinggal penyetelan kita style sip teman-teman sebelum pasang blow off nya klaiman di bawah dipasang dulu ya karena ruangnya sempit teman-teman teman-teman ini blow off udah kita pasang klaim ya teman-teman terus kita pasang selangnya selangnya belum saya potong teman-teman saya mau pengetesan dulu ntar kalau potong pendean atau bermasalah saya mau beli selang lagi gini posisinya teman-teman nah ini dia teman-teman ya kita contoh grillnya kita pasang untuk grillnya kita pasang ya teman-teman teman-teman ini ini teman-teman penyetelannya oke bentar teman-teman kita jangan lupa baut ini ya tadi saya lupa oke kita pasang balik disini teman-teman teman-teman hmm hmm selamat menikmati selamat menikmati mantep nah teman-teman kita mau pasang dual blow off ya teman-teman ini udah pasang satu mengepesan kita pasang sebelah sini satu lagi teman-teman kita buka dulu ini docknya teman-teman kita buka docknya tinggal kita pasang ini nanti kalau ada masalah bocor baru kita pasang teman-teman lanjut kita buka box 12 ini dulu ya agar pemasangan elbow nya bisa berputar teman-teman teman-teman ini dikasih lem silikon sedikit untuk memasangnya teman-teman teman-teman ini kita pasang kita pasang Terima kasih 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 Terima kasih